Megawati beri kode keberangkatannya ke Korea Megawati Hangestri CS siap tunjukkan taring Pemain Red Spark udah pada gak sabar aja nunggu Mega datang Sampai ditelepon Hyeson Mega beri kode keberangkatannya ke Korea Megawati memang sudah ditunggu banyak orang di Korea Untuk kembali mengisi hari-hari mereka dengan laga yang panas bersama Red Spark Keberangkatannya sedang jadi teka-teki bagi semua fans Red Spark Yang sedang menunggu kepastian apakah Mega akan dibawa ke Taiwan untuk laga pramusim Sebab saat ditanya wartawan manajer Megawati mengatakan itu Akan menjadi kejutan perihal waktu keberangkatan Mega ke Korea Dan jika melihat kondisi terkini Megawati masih menunggu visanya selesai diproses oleh pihak imigrasi Indonesia Guna segera berangkat ke Korea Pasalnya hanya Mega pemain asing V-League yang belum bergabung dengan squad saat ini Karena semua pemain asing Korean V-League terlihat sudah bergabung di klub masing-masing Dan untuk mengobati rasa kangennya Yeom Hyeson sampai menelepon Megawati dengan cara melakukan video call bersama Dan setelah itu kapten dari tim Red Spark Yeom Hyeson ini baru saja memposting foto kebersamaan timnya Melalui story Instagram pribadinya at luminos underscore ye 03 pada Sabtu 31 Agustus 2024 Memunculkan spekulasi tentang keberangkatan Megawati Hangestri ke Korea Dalam postingan tersebut Yeom Hyeson tampak bersama dengan beberapa pemain Red Spark Fanja Bukilik Kim China Hee Jin yang tengah menikmati waktu santai sambil makan-makan Lalu foto tersebut dikolasekan dengan gambar Megawati Hangestri yang berada di tempat berbeda Megawati Hangestri pun merespon postingan Yeom Hyeson dengan membalasnya See you sampai jumpa Dan instastory yang dibuat oleh Hyeson Hon ini ternyata juga dibuat oleh Kim China Ini menandakan bahwa mereka sudah mengetahui kedatangan Mega Dan kemungkinan besar tak akan lama lagi Megawati akan bergabung bersama Red Spark Sebab dengan instastory bersama ini mereka ingin memberikan kode bahwa Mega akan mengikuti laga pramusim sebentar lagi Seperti diketahui saat ini Megawati Hangestri masih disibukan dengan kompetisi volley di Indonesia Dan berakhir di laga Cup All Recap kemarin Megawati Hangestri yang akrab di Sapa Mega ini memang sudah menjadi andalan tim nasional Indonesia Dalam berbagai ajang internasional Namun dalam beberapa hari terakhir rumor mengenai Mega yang akan segera bergabung dengan klub volley di Korea semakin kuat Pasalnya Megawati Hangestri telah menyelesaikan pertandingannya di proli IGA 2024 Sive League dan terakhir Kapol Rikap Dimana Mega hanya mengantarkan tim Putri Jatim hingga ke babak 16 besar Karena harus segera merapat dengan Red Spy Namun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Red Sparks ataupun Megawati sendiri mengenai keberangkatannya ke Korea Jadwal Dajon Red Sparks di turnamen Kovo Cuk 2024 Dimana Megawati Hangestri DKK siap unjuk gigi lagi Para penggawa Red Sparks termasuk Megawati Hangestri DKK siap dihadapkan jadwal padat jelang Liga Volley Korea 2024-2025 Tercatat setidaknya ada dua turnamen pramusim yang akan dilakoni oleh para pemain Red Sparks Pertama, Megawati Hangestri DKK akan tampil di sebuah kompetisi di Taiwan pada 9-12 September 2024 mendatang Setelah itu, para pemain rehat sejenak dan kemudian akan kembali menunjukkan tajinya di Kovo Cuk 2024 Turnamen yang bisa dibilang sebagai ajang pemanasan bagi Fanja Bukilic CS itu akan berlangsung pada 29 September hingga 6 Oktober 2024 mendatang Kompetisi Volley ini akan diikuti oleh delapan tim dengan satu tim berasal dari Jepang yakni Aranmare Kemudian, delapan tim tersebut bakal tergabung ke dalam grup A yang berisikan Red Sparks, IBK Altos, Pink Spiders hingga Aranmare Sementara grup B diperkuat oleh GS Kaltex, Hill Stutter, HIPES dan AI Pepper yang siap bersaing Sejumlah big match pun sudah menanti, salah satunya yang menarik ialah Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos Dulu kawan kini lawan, Megawato Hangestri DKK akan berhadapan dengan mantan kapten yakni Lee Soo yang jadi hengkang ke IBK Altos Kemudian Red Sparks juga akan berhadapan dengan Pink Spiders, tim yang diperkuat oleh Kim Yeon Kong selaku ratu Volley Putri Korea Selatan Baik Red Sparks maupun Pink Spiders memang terlibat beberapa persaingan senyit, apalagi setelah adanya Megawati Hangestri Selain penampilan Megatron yang dinantikan, ada juga Vanja Bukilic yang akan menunjukkan kemampuannya bersama tim barunya tersebut Opositer aksasa asal Serbia itu sebelumnya berhasil tampil gemilang dengan mengemas 935 poin dan berada di tiga besar top skor musim lalu Maka pertandingan Kovocuk 2024 mendatang di prediksi akan berlangsung seru dan senyit Nah, itu tadi merupakan sedikit video lengkap menenai Megawati Yah, jika kalian semuanya suka dengan video menarik seperti ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya Dan langsung tekan sekarang tombol notifikasinya, supaya kalian langsung dapat info terupdate dan terbaru tentang Megawati yang terus membawa bendera Indonesia berkibar di kanca dunia Dan spesial untuk para penonton setiap top 11 news Jangan lupa untuk berikan tanggapan terbaiknya masing-masing di kolom komentar ya Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!